Tertangkap basah saat mencuri ikan di perairan Indonesia, dua kapal ikan milik nelayan Vietnam diamankan pelair baharkam Mabes Polri di perairan Natuna. Para pelaku memanfaatkan cuaca buruk untuk menjarah ikan di perairan Indonesia. Dua kapal ikan asing asal Vietnam kembali diamankan badan pemeliharaan keamanan baharkam Mabes Polri. Kedua kapal ikan asing ini kedapatan melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Laut Natuna Utara. Kasudit Patroli Air Baharkam Mabes Polri, Kompes Pol, Dadan mengatakan, satu dari dua kapal ikan asal Vietnam yang diamankan, KP Bisma 8001, merupakan buronan pihaknya. Di mana kapal Vietnam ini telah melakukan pencurian ikan di perairan Natuna Utara selama 20 tahun dengan memanfaatkan cuaca buruk. Kerugian negara dari aksi pencurian ikan ini mencapai 264 miliar rupiah per tahunnya. Dalam satu tahunnya kapal ikan Vietnam tersebut berhasil mengambil sumber kekayaan laut di Indonesia hingga 550 ton. Modus yang disampaikan tadi ya bahwasannya cuaca saat ini sudah dalam peladaan punya musim selatan ya. Kompaknya besar sekali di sana. Mereka membaatkan cuaca direk tersebut dan dia berpikiran bahwasannya petugas patroli dari Indonesia tidak akan datang di sana. Tapi ya juga buktikan bahwasannya kita mampu untuk mengarungi lautan yang cukup berbahaya. Untuk betulnya kita melakukan kegiatan-kegiatan patroli dalam hal ini termasuk negara 4. Dari hasil penyidikan, polisi menetapkan dua tersangka yakni NTH dan NTA. Keduanya merupakan nakoda kapal asal Vietnam. Selain itu polisi juga mengamankan 18 orang ABK, 500 kg ikan hasil curian dan alat tangkap ikan. Dari Batam, Gusti Nosa Ainus memberitakan.